Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi sama aku ya ini udah kali ini aku punya ini keong sawah ya teman-teman ini sudah dibersihkan aku dapat kiriman dari mama aku di kampung keong yang sudah direbut ini sudah direbut dan sudah dikeluarkan dari cangkangnya ya Nah ini aku bersihkan dulu kotorannya atau ada yang tertinggal Nah tuh ada teman-teman katanya sudah dibersihkan cuman takutnya nah masih ada yang sisa-sisa yang tertinggal teman-teman nah ini bagian disini sudah dibuang gitu sama aku ini bertelur saya teman-teman nah ini sudah bersih aku cari-cari aja siapa tahu masih ada kotoran yang tertinggal oh ya di tempat kalian ada enggak keong tawah kayak gini teman-teman kalau di kampung aku bukan cuman di sawah ya di sungai-sungai kecil yang ada di hutan itu yang sungai yang banyak kayunya itu banyak teman-teman keong seperti ini nah ini kotorannya masih ada teman-teman tuh karena keong ini makan makannya makannya lumpur atau lumut ya teman-teman atau kayu-kayu yang sudah busuk nah seperti itu kotorannya nah ini sudah aku bersihkan semua sudah aku cuci dan juga aku potong-potongnya aku potong yang kecil aku potong jadi dua ini ada telurnya kalau yang besar aku potong-potong jadi 3 bagian supaya makannya enggak susah teman-teman soalnya bagian kepala itu keras nah ini bumbunya aku pakai cabe naun jeruk tomat serai bawang merah dan juga bawang peti ya ini ada kunyit bubuk merica bubuk jahe aku pakai sedikit aja supaya menghilangkan anisnya ini mau aku blender dulu semua bumbunya ini aku masukkan minyak aku blendernya pakai minyak ya teman-teman enggak pakai air ini sudah bumis bumbunya ini aku lupa tadi teman-teman serainya belum dipotong-potong jadi aku potong-potong serainya dulu serainya enggak dihaluskan teman-teman dipotong-potong seperti ini tipis-tipis aja nah ini lanjut aku tumis dulu serainya supaya mat supaya layu ya teman-teman dan juga matang karena keras jadi lebih dulu ditumis tunggu sampai layu kalau sudah masukkan bumbu yang sudah digender lalu aduk tunggu sampai matang ya teman-teman tambahkan kunyit bubuk lada kuk atau merica bubuk secukupnya aja masukkan daun jeruk tiga lembar oh ya kalau cabainya boleh sesuai selera ya teman-teman kalau suka pedas boleh tambahkan lebih banyak cabainya nah sudah matang bumbunya masukkan keong sawahnya pastikan benar-benar bersih ya teman-teman aduk ini nanti bakalan keluar airnya ya teman-teman jadi tunggu sampai airnya surut dan juga matang Hai tuh tambahkan garam secukupnya penyedap secukupnya dan juga gula pasir padahal nggak dikasih air teman-teman tadi tuh jadi keluar airnya banyak lalu aduk tunggu sampai matang nah sudah matang teman-teman rica-rica keong sawahnya kalian suka enggak kalau aku suka teman-teman pentingnya kalau ada notifikasi kepada video aku kalian ketinggalan terima kasih nah ini enak banget untuk lauk makan teman-teman atau juga dimakan langsung ya ini rasanya enak kalau bagian kepalanya itu kenyal bagian duduknya empuk ini enak banget teman-teman aku suka pedas-pedas gimana gitu ya oke cukup sekian video kali ini teman-teman wassalamualaikum bye bye